...keputusan tersebut ya, karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Ya, saya harus menyatakan, saya belum tanya ke teman-teman PSI ya, walaupun jelas kami akan dengan sangat gembira, PSI akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya. Karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah, 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR, walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan, dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar, yang terganggu dengan kehadiran partai-partai kecil yang barangkali juga berkualitas, tapi juga belum cukup bisa membangun bassi suara yang baik ya di kalangan masyarakat. Jadi kita sambut gembira, ini adalah sebuah langkah demokratisasi yang sangat baik ya, sangat pantut disambut gembira, sebagaimana juga sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengubah batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden dari usia 40 ke 35 tahun. Ini juga naiknya atau hilangnya batasan parlementary threshold ini, ini sungguh-sungguh baik buat demokratisasi. Kompas TV